Sudah klarifikasi foto lawas Syahrini berpakaian minim dan isu dirmas dan ilmanantar ramai lagi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Warganet kembali dihebohkan dengan isu lama tentang beredarnya foto Syahrini Hal itu bermula ketika adik sekaligus manajer sang penyanyi Aisyah Rani promosi payek buatan sang ibu di Instagram Salah satu akun gosip unggak ulang status instastory dari Rani tersebut Dalam video Aisyah Rani asyik menyantap bakso sambil mempromosikan payek Entah disengaja atau tidak beberapa figura di dinding yang membuat pemberitaan Syahrini pun ikut rekam di video tersebut Salah satunya ada tabloid yang memasang hit lain dengan judul Gagar Foto Syur Syahrini Artikel itu membuat pemberitaan Syahrini tentang foto-foto lamanya bersama teman-teman termasuk Daniel Mananta di sebuah klub malam Foto tersebut jadi heboh lantaran Daniel memeluk Syahrini dari belakang Dan dianggap secara sengaja memegang payudara pelantun sesuatu itu Penampilan Syahrini yang waktu itu cukup terbuka menambah kehebohan Daniel Mananta sendiri pada waktu itu sudah memberikan klarifikasi Ia menegaskan tak pernah melakukan apa yang dianggap sebagian dari warganet Saya tidak menyentuh bagian yang seharusnya tidak disentuh Dia memilih menanggapi peredaran rumor gala itu dengan santai Ia merasa tidak ada yang aneh dengan foto itu Ya kalian pasti juga punya ya foto kayak gitu Yang penting bukan foto porno aksi atau pornografi Kata dia Syahrini bahkan membenarkan bahwa foto yang tersebar memang diambil dari koleksi pribadinya Itu kalau enggak salah diambil tahun 2008 atau 2009 Ucap perempuan 41 tahun ini Akhirnya Syahrini dan Reino tinggalkan Reino Barak Barang istri Reino Barak jadi sorotan netizen Setelah sekian lama tinggal di Singapura bersama sang suami Reino Barak Syahrini akhirnya meninggalkan negara kota tersebut Momen Syahrini menggunakan pesawat pribadi saat terbang dibagi ke publik Namun yang menjadi perhatian adalah barang bawaan Syahrini Yang sengaja disimpan di tempat duduk jet pribadi tersebut Diketahui penyanyi Syahrini yang cukup lama berada di Singapura bersama Reino Barak Namun kini artis 41 tahun yang akrab di Sapa Inces tersebut Pergi meninggalkan Singapura Bahkan Syahrini juga sempat berhari raya di Singapura bersama suami tercintanya Pengusaha Reino Barak Dari Instagram pribadi Syahrini, KKI Syahrini itu pioneer naik pesawat Syahrini menyatakan dirinya meninggalkan Singapura setelah sekian lama ia tinggal di sana By For Now Sing Siapo terang Syahrini dalam caption Inces merekam aktivitasnya di dalam pesawat saat take off Termasuk mendokumentasikan kursinya yang penuh oleh barang Inces seperti tas dan topi Tak lupa Inces juga berdoa saat pesawat sudah mulai memacu di landasan Bismillahirrohmanirrohim ujar Syahrini Diketahui Syahrini kini meninggalkan dunia hiburan setelah menikah dengan pengusaha Reino Barak Padahal Inces dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis di setiap penampilannya Walau tak lagi aktif tampil di layar panggung Kini Syahrini sudah menyendang status Nyonya Reino Barak yang notaben adalah seorang konglomerat muda Kini usai tak lagi aktif bekerja Inces lebih banyak menghabiskan waktunya Dengan bepergian ke luar negeri dan liburan Dengan suaminya tersebut Selain mencari wujud pengabdian serta setianya pada Reino Barak Lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Inces mengungkap keutamaan mentaati suami Baca juga Hal ini dipaparkan Inces dengan membagikan isi dari sebuah hadis Taati suamimu surga bagimu Ketaatan istri pada suami termasuk sebab yang menjadikan seorang perempuan masuk surga Rasulullah SAW bersabda jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu Juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan Serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina Dan benar-benar taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini Masuklah dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka Tak heran hadis inilah yang tampaknya menjadi landasan Inces Lebih memilih Reino Barak ketimbang karirnya Meski terus masih bersinar hingga sekarang Masya Allah ujar Inces Dalam wawancaranya di ulang tahun SCTV Pemilik nama lengkap Rini Fatima Jailani itu mengaku lebih memilih menemani suami Dalam perjalanan bisnisnya Menemani perjalanan bisnis suami jawab Syahrini Syahrini pun mengungkapkan jika dalam satu perjalanan bisnis dengan Reino Barak Ia akan mendapat uang saku 3 kali lipat Dari honornya saat menggung Karena bakal dapatnya 3 kali lipat dari perform lanjut Syahrini Oh uang sakunya lebih besar tanggap Raviamat Ia benar kata Syahrini mengakui Uang menggung ya masuk ke uang sendiri tandas Syahrini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!